PEMBICARA 1 Pemain yang dilakukan, nomor punggung 9 Bruno Furnapoli masuk sebagai starter, kemudian ada juga nomor punggung 25 Gettin Jones yang masuk sebagai starter, dan kemudian juga pemain-pemain yang menjadi kerangka selama ini, Boss Boyle adalah pemain yang merusai memang perlu diwaspadai, pemain yang menjadi ruh serangan dari Australia. Ya, anotasi dilakukan oleh pelatih Arnold. Australia boleh di atas kita, tapi dengan line-up yang disusun oleh Sintayong, tim ini memiliki masa depan, tim ini memiliki prospek dengan usia muda rata-rata yang ada di dalam skuad timnas, termasuk Hernando Ujibah Misargawa. Ya, perubahan juga dilakukan oleh Sintayong dalam formasi Indonesia, dengan pemain kensin Patinama sejak awal, Aslawi kembali bermain sebagai pemain di sisi kanan, dan tentunya tiga striker atau tiga tersulat di depan adalah Jakob Sayuri, Rafael Serang, dan juga Barcelona. Penantian Patinama sejak menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, dan kemudian akhirnya dia menjalani debut di laga resmi. Sedikit lagi akan meniuk luetan dari mulai pertandingan babak pertama, baru saja Indonesia langsung melakukan kick-off, pernah menang juga di tahun-tahun sebelum, jadi awal pertemuan kita menang WHO saat itu baru. Betul, tapi tidak dihitung. Hati-hati Indonesia, umpan terlalu banyak tadi dari Jackson L5. Hati-hati, hasil diantisipasi dengan sangat baik tadi, cutback dari masing-masing, dibayangkan oleh Aboila. Sempatinama lagi, angkatan super bugau, perbahayaannya, musuhat! Keluang yang sangat baik tadi dari Jackson Irvine, kita lihat Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana situasi Jackson Irvine, ada bola di flag memang ya Bung, yang kaki sempat mengenai kaki dari Elkan Bagot, dan kemudian membuat tidak bisa diantisipasi dengan sempurna oleh Hernando Ari. Tekanan yang sebenarnya cukup mengejutkan, karena mereka tidak terlalu menekan. Iya, gol yang memang di luar jugaan, karena sebenarnya Irvine juga dalam situasi yang tidak terlalu nyaman untuk melakukan tembakan. Sangat disayangkan, dahal start Indonesia sudah cukup baik, lawannya Australia ini Bung Maruf. Iya, dan kalau kita melihat bahwa memang seperti terlewat, kita saksikan di sini. Sedikit benturan memang, dan kita saksikan di sini, mengambil sekali Asnawi, terlanjur, terlewati. Benturan yang sangat keras tadi. Dengan sangat cerdik memberikan bola kepada strike, dan kemudian strike dengan kemampuan dia dalam menahan bola, melindungi bola. Dia menutup bola sangat baik, menutup. Ini cara dia bagaimana melindungi bola. Ruting dari luar kotak penalti dengan kaki kiri yang sangat keras tadi dari Justin Hapner. Maka kartu kuning. Siapa yang merupakan kartu kuning? Aku mengenai Indonesia merupakan kartu kuning. Iya, sepertinya ia mendapatkan kartu kuning posisi ini, karena tadi sempat meloncat terlalu tinggi. Ini Behege? Oh, Behege. Behege, kartu kuning. Kita lihat posisi ini. Oh, jelas. Oh, yang menahan, ya Behege. Menyikut lebih dahulu, Behege. Nah, jelas. Harusnya pelang, apa namanya, tendangan bebas buat Indonesia, Bung Maruf. Betul, dan akan kita lihat keputusan dari wasitu kuning. Oh, itu berarti kartu kuning? Iya. Sepertinya dua momen yang berbeda, mungkin. Harusnya dua momen yang berbeda. Betul. Nah, kalau kita lihat mungkin Behege ketika Raphael Strike. Sangat baik Raphael untuk pelindungi bola. Masih strike. Oh, Justin Hafnar. Masih Justin. Justin Hafnar ke kanan. Masna Ferdinand! Ya! Yakub Sayuri! Mendapatkan bola umpan dari Masna Ferdinand, tapi bukan dengan kaki. Kekuatnya, Bung Maruf. Oh, sangat disayangkan, Bung Maruf. Baim terlalu melambung Sayuri. Kerja keras. Umpan yang sangat matang yang diberikan oleh Marcelino. Jordi Ahmad, pengurung Indonesia ke kanan. Asnawi Mangku Alam. Kedalam Asnawi, upan sangat baik. Oh, syuting langsung bukan Marcelino. Oh, hai Tuhan. Permainan Indonesia, Bung Maruf. Sungguh cantik permainan mereka hari ini, Bung Maruf. Biarkan saya menikmati malam ini, Bung. Sudah. Pegas. Sini dari kanan. Pertama ini, kita lihat memang bagaimana Asnawi tidak melihat pergerakan dari Boyle. Padahal dia sudah lebih dekat areanya. Tapi kita saksikan, kemudian Hernando langsung menunjuk bagaimana posisi dari Asnawi. Terlambat dia melakukan coverage. Terlambat dia melakukan pengawalan. Sepanjang fase grup. Terwasit dari Uni Emirat Arabu Hamad Abdullah Hassan telah menyebut panjang tanda beri penayangan babak pertama. Ya, terima kasih, Bung Kyo. Kembali lagi kita ke Stadion Justin Bin Hamad di Arroyan, Qatar. Untuk penyajikan penayangan babak kedua. Baik sekali kita lihat tempat masukkan kepada Shane Matinama. Oh, luar biasa. Oh, bola dikuasai oleh Marzina Ferdinand. Langkaran jelas dilakukan terhadap Marzina Ferdinand. Terusaha melakukan. Dia tadi, Bung Ma'ruf, dihajar oleh Bekes tadi. Betul, Bekes memang tidak memiliki pilihan. Laku alam digantikan oleh Witan Sulaiman. Mampanya Yaakub Sayuri akan ke kanan. Betul, mengisi posisi ya. Di posisi turun ke belakang dan kemudian Witan Sulaiman yang menaik ke atas ya. Markkalf akan masuk Bung Ma'ruf. Ya, ini adalah pergantian pemain pertama yang dilakukan oleh Kubu dari Australia. Dulu pelanggaran yang dilakukan terhadap Witan. Tapi Witan tadi menunggu, Bung Ma'ruf. Betul. Karena harusnya menjemput bola. Ya, lebih agresif dalam bergerak ya untuk menjemput bola. Dan kita lihat di sini memang. Ya, ya kan. Oh. Kenaik kepala. Atau kening dari Witan Sulaiman. Karena memang posisi, posturnya memang cukup jauh ya. Dan memang tepat tadi. Berada ke kepala dan melipus. Kartu merah. Bisa jadi kartu merah dari Wasid. Oh, kartu kuning saja, Bung Ma'ruf. Buka kartu merah. Langgar tadi kita lihat. Oh, hanya kartu kuning saja buat Jones. Karena Diego Semina kartu merah satu. Kartu merah ya? Ini lebih kapan ini seperti ini ya? Betul. Nah, dengan sangat sengaja harusnya kartu merah. Saya setuju kartu merah ini. Lihat. Dan pinter serabatnya. Atkinson tadi. Atkalf pada Atkinson. Oh, terlepas ke Tepsaan Panitama dikotak penalti. Hasil digagalkan dengan sangat baik oleh Elkan Babot. Yaakob Sayuri. Apai Strike. Masih Rafael. Tidak, 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 Tidak. Masih jarang mendapatkan bola. Tapi kita lihat di sini ya memang. Lepas ke Tepsaan. Terlepas Elkan Babot. Sering memang Elkan dalam situasi seperti ini. Dan tadi kita lihat sebuah akurasi Umpan yang sangat baik. Kemudian intercept yang gagal yang dilakukan. Umpan langsung dikotak penalti. Jackson Irvine. Hati-hati Indonesia. Dipatahkan oleh Rizky Ridho. Kini kembali Aziz. Pada bekas. Di tengah ada Metcalf. Hati-hati. Sedih dan kelasuk-sutih langsung. Ya, ini adalah Atkinson yang masuk sebagai pemain penggantin. Memiliki ruang tembak. Ruang yang kosong. Dan kemudian beruntung kembali bahwa tembakannya tidak tepat ke arah gawang. Boiler sangat cepat ke dalam. Boiler. Empat robosan. Gagalkan teri oleh Bagot. Langkaran dilakukan terhadap Boiler. Teras dari sisi lapangan. Betul. Dan memang dia sangat kuat sekali ya. Ketika dia mendapatkan bola. Melindungi bola. Jual dengan Yander. Demana harus dilakukan. Apanya bekas. Digantikan oleh Ornale. Yang memang selalu berposisi di belanda bertahan. Digantikan oleh Craig Goodwin. Goodwin. Lampat kita lihat Bagot. Karena sudah dikuasai para pemain Australia. Akhirnya ada Metcalf. Masih Metcalf. Dibayang oleh Erkan Bagot. Arahkan kepada Atkinson. Angkat langsung di kontak. Penal. Digantikan. Oh. Di tepi sangat baik tadi. Dan. Nampaknya Goodwin. Berdiri dalam posisi yang sangat bebas. Untuk bisa berjata. Goal. Goodwin yang tidak terkawal. Bumaruf. Iya. Dan kita lihat bagaimana. Sebuah crossing yang sangat baik. Tandungan yang sangat ideal. Kemudian penyelamatan oleh Hernando. Tapi lagi-lagi. Bola justru mengarah ke Goodwin. Dan disitulah memang ketika Hernando belum dalam posisi sempurna. Tembakan sudah meluncur deras ke dalam gawang. Kita lihat bagaimana Jackson Irvine. Sangat bebas untuk menyundul bola. Selamatkan oleh Hernando. Kita lihat. Boiler langsung ke tengah. Ada Metcalf. Umpankah. Ada Boiler lagi. Kita lihat. Ah. Bukan dilangkat tadi oleh Jordi Amat. Oh. Sangat keras tadi. Dilangkat oleh Jordi Amat. Martin Boiler tadi belum maru. Dua kali, sekali. Kemudian juga tadi menarik. Tadi kartu kuning. Tentu secang dari penampilan seorang Jordi Amat ya. Tadi adalah kamera laba-laba ya, Bung ya. Ini untuk memperlihatkan view ketika dari jarak atas. Tadi kemudian berjalan. Betul, Bung. Belum Indonesia. Siap untuk menyambut tenangan bebas. Lakukan sudah. Langsung ke arah. Gawang dan kembali gol. Aris Suta. Menambah bola menjadi 4-0. Buat Australia. Lewatkan sekitar kepala. Lewatkan pengamatan para pemain pelanggan Indonesia tampaknya. Sehingga mudasanya untuk melakukan pola lesan. Tipis saja. Dengan kepalanya. Untuk bisa langsung menaklukkan penjaga gawang. Hernando Aris Suta Riyadi untuk mengubah skor menjadi 4-0. Iya, kita lihat bagaimana Suta setelah berkali-kali mendapatkan kesempatan. Kemudian berkali-kali mendapatkan sorotan. Pemain jangkuk dikawal. Tapi ternyata akhirnya dia lepas dan berhasil membelokkan bola tadi. Ini dia dua pemain. Dan yang kita saksikan adalah bagaimana Elkan Bagot memang tertinggal dalam melakukan pengawalan. Karena nampaknya dilakukan terhadap Raphael Strike. Ya, tidak perlu berlebihan. Indonesia fokus pada pertandingan. Menikmati harumnya rumput. Stadion Yasin. Mungkin kita untuk lolos ke babak perumpat final. Untuk menantang pertandingan antara Arab Saudi melawan Korea Selatan. Ya, ini kuasa perempuan Indonesia tadi Hamdar. Oh, nampaknya Uwasic. Asal Uni Emirat Arab, Muhammad Abdullah Hasan. Telah meniflui panjang tanda terhadap pertandingan. Babak kedua antara Australia melawan Indonesia dengan skor 4-0. Dengan demikian, Australia maju ke babak perempat final untuk menantang Arab Saudi melawan Korea Selatan. Selamat menikmati.